FUJI ANTI UTAMI Fuji Anti Utami atau yang selama ini lebih dikenal dengan nama Fuji, secara mengejutkan mengungkapkan jika dirinya mengidap penyakit mental ADHD. Sontak saja pengakuan Fuji disambut penuh dengan kekhawatiran, tidak hanya bagi keluarga tetapi juga para fansnya. Usai mengumumkan dirinya mengidap penyakit mental, dukungan untuk adik ipar mendiang Vanessa Angel itu mengalir deras. Tidak hanya keluarga dan fans, tetapi dukungan untuk Fuji juga datang dari mantan kekasihnya, Torik Halilintar. Lantas seperti apa kondisi Fuji saat ini? Dan apa bahayanya gangguan mental yang dialaminya itu? Tidak tahu, jadi gue kan nggak bisa fokuskan, kayak ini mudik lah, nggak bisa fokus lah, hyperactive, ya kayaknya duduk sana sini, nabat sana sini. Terus akhirnya aku dikasih obat guys, sekian kita, aku dikasih obat, side effectnya dari obat itu, ini nggak nafsu mampu kan. Oh nggak itu bukan kena mental, itu dia kemarin baru mengetahui kalau dia kan mengidap ADHD. Dan itu sebenarnya adalah hal yang biasa aja sih, untuk masa sekarang kan kita udah lebih melek sama yang kayak gitu-gitu ya. Dan dia juga berani mengakui, dan menurut gue itu hebat banget sih. Dan dia juga fight untuk berobat, untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi kan kalau kita tahu sesuatu tentang kita yang soal kekurangan, kita bisa jadi lebih baik lagi gitu, jadi belajar. Nggak ada sih, itu nggak ada hubungannya. Bukan karena kena mental, mental itu memang sesuatu yang memang ada di sistem badan kita aja sih. Aku nggak tahu kayak gimana, cuman yang jelas memang itu ada, bisa didiagnosa di psikolog dan psikiater. Iya, ada sih. Dan memang waktu itu juga ke psikolog, memang aku yang saranin ke psikolognya itu, memang kebetulan juga psikolog aku. Jadi, dia mau berusaha untuk berubah, dan memang itu tuh nggak semua orang bisa gampang nerima, tapi dia kayak, yaudah aku memang begini, dan aku mau jadi orang yang lebih baik lagi. Nggak ada hubungannya sama sekali, orang kita semua juga berhubungan baik. Kemarin juga kita ke Singapura kan, rame-rame semua sama tim MS Glow, sama Raffi, sama Gigi, sama ada Fuji juga, ada Alia juga, dan memang nggak ada masalah apa-apa. Aku juga kemarin ketemu sama Torik, suka ketemu kalau mobilan, terus kemarin juga ada sempat, kembukaan stas desain yang di pick, dan itu juga ada Fuji, ada Torik, jadi nggak masalah, aku juga sama Alia juga. Nggak ada yang, sebenarnya nggak ada yang bermasalah gimana-gimana sih. Baik-baik aja kok anaknya yang memang suka kerja, sibuk kerja, karena memang ADHD itu kan bikin dia tenaganya nggak habis-habis, jadi memang, apa namanya, dia seluruh kan ke kerja aja memang gitu. Aku taunya itu dari tahun lalu, sebenarnya dulu 22, kayaknya. Dari psikolog aku. Abis itu, tahu dari psikolog, tapi yaudah sekedar tahu aja, dan aku cuma bugel-bugel aja, oh ini yang bikin aku suka nabrak, maksudnya nabrak itu kayak, jalanku, apa aku tuh ditabrak, suka naro bareng, ledor, pelupa, dan kenapa kalau misalnya, dulu kan aku suka banget, nyemin coklat ya, abis nyemin coklat aku aktif, nanti pas malamnya nggak bisa tidur, terus energinya abis banget. Ternyata, kalau misalnya ADHD itu, nggak boleh diwonsiksi, gula berlebih, karena itu bisa menyebabkan sugar rust, dan aku makin hydratif, jadi nggak bagus buat kesehatan, nggak bagus juga buat, makanya sekarang, tadi lagi kegangguan lagi, sebenarnya aku lagi bergering banget, biar aku nggak terlalu aktif, dan biar nggak, biar nggak marah, sebenarnya itu bukan hal yang dulu kok, aku melihatnya itu hal yang baik, karena dari ADHD aku ini, aku menjadi kreatif, jadi pikir terus, terus, jadi nggak terlalu ngambil musik ngomong orang, karena aku gampang lupa, aku terus sama kalau misalnya di dunia content creator ini, kalau misalnya otak content creator, terus kek menjadi kreatif ya, jadi aku mengambil itu sebagai perkenaan Tuhan. Banyak banget pelajaran yang aku ambil, tapi alhamdulillah aku orangnya suka belajar, walaupun memalas, jadi aku tanggap itu semua adalah berkah dari Tuhan. pokoknya di 2003 aku banyak tersyukur, karena banyak rezeki, banyak teman, banyak circle, banyak traveling, jadi aku sangat sangat senang. Tahun 2023 ini bener-bener kayak, roller coaster ya, kalau lagi seru, seru banget, kalau lagi drop, drop banget, tapi 75% aku bahagia di tahun ini. 75% ya? Hampir 7-80% aku bahagia di tahun ini. Paling cuma ada masalah-masalah, yang bikin jadi agak berduang. Tapi, overall aku sangat terlalu syukur, 2023, lumayan bersahabat sama aku. Aku banyak traveling, aku, masalah, karya aku alhamdulillah banget, supaya 2023 terima kasih. Gangguan mental ADHD yang dialami Fuji, bisa berakibat fatal, jika tidak ditangani dengan serius. Fuji pun mulai merasakan dampaknya, mulai dari berkurangnya nafsu makan, hingga mengalami gangguan pendengaran, dan daya konsentrasi yang menurun. Menjadi wajar, jika banyak yang mencemaskan gangguan mental, yang dialami anak bungsu Haji Faisal tersebut. Apa yang dialami Fuji, bisa dikatakan cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya Fuji tampak sehat-sehat saja. Lantas, seperti apa penjelasan psikolog, mengenai gangguan mental yang dialami Fuji tersebut? ADHD ini adalah sebenarnya satu penyakit mental, yang terjadi karena gangguan pada perkembangan saraf, yang ditandai oleh sikap yang sulit untuk fokus, hiperaktif, dan juga impulsif. Nah, ADHD ini biasanya sering terdeteksi pada usia anak-anak. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau masa anak-anaknya ini tidak terdeteksi, lalu gejalanya makin berat, baru dirasakan mengganggu aktivitas pada saat dewasa. Karena biasanya gangguan mental ini faktor genetik berpengaruh, faktor lingkungan juga berpengaruh. Jadi, pada saat nanti pemeriksaan dilakukan oleh psikolog atau psikiater, biasanya itu kita akan mencoba menggali informasi terkait bagaimana sih si penderitanya ini saat proses dalam kandungan, atau pada saat kelahirannya seperti apa. Masa tumbuh kembang dari lahir sampai di usia-usia balita, apakah ada kelainan, apakah ada mulai deteksi-deteksi perilaku-perilaku yang mengarah pada ADHD, dan lain sebagainya. Jadi, memang perlu digali lebih dalam lah, baik oleh psikolog atau psikiater. Mungkin bisa dibilang bukan sepenuhnya penyakit bawaan ya, tapi kalau memang ada keluarga yang sebelumnya mengalami atau menderita ADHD ini, maka genetik atau gen, dia punya cikal bakal untuk juga mengalami itu. Tapi apakah nanti akan muncul seberapa berat, itu bergantung pada seberapa parah kondisi dari fisik atau gangguan saraf dari orang tersebut. Jadi, kita tidak bisa langsung menjudgment bahwa, oh orang tuanya begini, pasti anaknya akan begini. Enggak juga. Sebenarnya gini, ADHD ini kecil kemungkinan baru muncul mendadak pada saat usia dewasa ya. Seringkali ADHD ini sebenarnya sudah diderita sejak anak-anak. Hanya mungkin bisa jadi si penderitanya gak sadar atau anggota keluarganya gak sadar gitu ya. Karena kan biasanya anak kecil kelihatan, oh cuma aktif aja, oh seneng main aja, sulit fokus gitu ya, gak bisa duduk diem gitu, dianggapnya satu hal yang normal. Tapi lalu pada saat dewasa, tekanan makin berat, lalu dia tidak mampu menampilkan sikap-sikap yang kompeten untuk bisa mengatasi problem-problemnya tersebut gitu ya. Lalu mulai juga mengganggu aktivitas, ataupun bagaimana dia menjalin hubungan dengan orang lain. Nah ini yang pada akhirnya membuat si orang dewasa ini baru menyadari bahwa ternyata dia mengalami ADHD. Kalau memang tidak ditangani, pastinya akan mempengaruhi kinerjanya. Lalu kualitas hubungan interpersonalnya dengan orang lain. Termasuk juga terhadap dirinya bisa lebih mudah untuk merasa insecure, kurang percaya diri, lebih mudah cemas gitu, yang pada akhirnya mudah untuk merasa depresi. Betul, itu salah satu ciri dari orang yang menderita ADHD ya. Mereka sulit sekali mengelola emosinya, sehingga pada akhirnya mudah sekali bersikap kasar, meledak-ledak gitu ya, atau mungkin kalaupun sedih, sedih yang terlalu berlebihan gitu ya, hingga sulit mengelola bersikap logis lah dalam menghadapi situasi ataupun masalah. Terima kasih telah menonton!